Sejak awal Januari lalu kapal perintis Sabuk Nusantara 52 telah habis kontrak dan saat ini masih dalam proses kontrak baru hal serupa juga dengan pesawat perintis Afiastar yang saat ini masih dalam proses pengadaan Sejak awal Januari 2024 transportasi ke Pulau Enggano dari kota Bengkulu hanya dilayani oleh kapal Peri Pulau Telo Menanggapi hal ini, Gubernur Bengkulu telah menyurati Kementerian Perhubungan agar mempercepat proses kedua transportasi tersebut sebab kapal feri juga akan memasuki masa dokcing per Februari mendatang yang berdampak kekosongan armada transportasi ke Enggano Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara Setio Aji Urat yang disampaikan oleh Gubernur telah ditembuskan ke Pemkap Bengkulu Utara selaku pemilik wilayah Kepulauan Enggano Enggano dilayani oleh KMP Pulau Telo, angkutan penyebrangan, itu sampai akhir bulan Januari karena di bulan Februari KMP Pulau Telo itu juga akan melakukan dokcing tahunan untuk pengangkutan logistik pemilu itu akan dilayani oleh angkutan penyebrangan dari Bengkulu ke Enggano pada akhir bulan Januari Sementara itu, kondisi ini juga telah direspon oleh KPU Bengkulu Utara terkait pendistribusian logistik Ketua KPU Bengkulu Utara Santoso mengatakan pihaknya telah menyurati PT Angkutan Sungai Danau dan penyebrangan Indonesia Ferry Pulau Bay Bengkulu meminta agar dokcing KPM Pulau Telo dilakukan setelah pengiriman logistik Santoso menyampaikan estimasi pengiriman logistik ke Enggano akan dilakukan pada tanggal 6 atau 9 Februari mendatang Logistik di Enggano itu kita sudah bersurat ke ASDP pada awalnya mereka memang mau melaksanakan dokcing itu di awal Februari setelah kita bersurat mereka akan melakukan dokcing itu setelah pengantaran logistik dari Kabupaten Bengkulu Utara yang menuju Enggano dihantarkan baru mereka melakukan dokcing artinya dokcing dulu baru, apa tuh, mengantar logistik dulu baru dokcing Novan Alkadri, RBTV melaporkan